Sisilia melihat kalau Mirina berani membantahnya dan menyalahkannya karena berbuat salah, membuatnya jadi semakin kesal dan marah. Hei Mirina, jaga sikapmu saat bicara denganku. Memangnya aku bilang hal yang salah, semuanya rencanamu dan kamu yang suruh? Jadi kamu orang yang menyebabkan masalah ini, aku hanya melakukannya demi uang. Mirina berkata dengan tegas, kamu, Sisilia menatap Mirina dengan dingin, menggertakkan gigi dan memarahinya. Sekarang kamu lihat aku ada dalam masalah, dan kamu mau kabur. Bagus, bagus sekali, dulu aku baik banget padamu. Saat kamu bangkrut aku meminjamkan uang dan tidak pernah minta kamu untuk bayar tapi sekarang aku bisa lihat sifat aslimu yang baik di awal, tapi tidak mau bertanggung jawab. Mirina berkata dengan sedikit merasa bersalah, Sisilia aku tidak punya niat untuk kabur. Tapi kamu terus menyalahkanku. Apa kamu pikir Adam seorang presdir perusahaan besar akan percaya kalau kamu bilang itu semua ulahku? Dia tidak bodoh dan tidak akan percaya. Perkataan Sisilia memang cukup benar. Terkadang Mirina tidak punya uang dan meminjam pada Sisilia, dia juga tidak minta uangnya dikembalikan. Sekarang dia berhutang belasan juta padanya tapi Sisilia tidak pernah tanya kapan dia akan membayarnya. Mata Sisilia berbinar saat tahu kalau Mirina tidak berencana untuk kabur. Dia berpikir Mirina masih cukup berguna dan tidak akan mengusirnya. Sisilia menarik nafas dalam-dalam, berpura-pura menahan amarahnya dan berkata, Sekarang bukan waktunya bertengkar, pikirkan dulu bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Dia meletakkan tangan di bahu Mirina, Karena bulan ini kamu bekerja keras, awal bulan nanti aku akan kasih gaji dua kali lipat. Secara tidak langsung dia berkata, kalau kali ini Mirina membantunya melalui masalah ini, Tentu saja akan bermanfaat dirinya sendiri. Benar saja, ketika Mirina mendengar itu dia langsung menjadi penuh semangat. Dia menahan emosinya dan memberinya saran, Sisilia kenapa kamu tidak minta klub komik yang menangani? Bagaimanapun kamu kan komikus klub komik Genesis, Masalah besar seperti ini, harusnya kamu jangan selesaikan sendiri. Aku akan kembali ke kamar untuk berpikir, Lalu aku akan telepon pimpinan redaksi klub komik. Mirina, terus bantu aku cari cara. Setelah selesai bicara, Sisilia kembali ke kamar. Saat berada di kamar dia merasa maksi tidak berguna, Jadi dia menelpon pimpinan lainnya untuk bertanya apa rencana klub komik menyelesaikan masalah ini. Pimpinan redaksi perusahaan mungkin tahu tentang latar belakang kaut Karina dan tidak ingin menyinggungnya, Jadi dia memarahi Sisilia dan berkata kalau dia harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Entah Sisilia harus memohon pada Karina atau apapun itu, Yang penting masalah ini harus cepat selesai. Respon dari pimpinan klub komik ini membuat Sisilia semakin kesal. Padahal awalnya dia yang mendatangi Sisilia secara langsung untuk mengajaknya bergabung. Tapi sekarang dia seperti melupakannya demi menyenangkan hati Karina. Ketika berpikir bahwa sepertinya semua orang berusaha untuk menyenangkan Karina Dan semua orang menyuruh Sisilia untuk meminta maaf padanya, Ini semakin membuat dia membenci Karina dan semakin ingin menghancurkannya. Dia melempar ponselnya ke tempat tidur dengan marah dan mulai memikirkan cara melakukan serangan balik. Karina sudah menunggu cukup lama tapi tidak ada respon dari Sisilia. Saat makan malam dia berkata kepada Gusion, Kak kamu bilang seharusnya tidak lama setelah buktinya terungkap, dia akan melakukan sesuatu. Tapi kenapa dia hanya diam, sejak kakak tertua mereka memposting bukti plagiarisme Sisilia di Instagram, Sebagian besar fansnya sudah tidak berani banyak bicara lagi. Ada beberapa fans fanatik yang berusaha melindungi Sisilia di kolom komentar Adam, Dan akhirnya para fans Adam mengajari mereka untuk tahu mana yang benar dan salah. Aku tidak berpikir kalau wanita itu akan menyerah begitu saja, mungkin dia belum menemukan cara untuk melawan. Gusion sempat merenung sebelum menjawab, Meskipun biasanya Gusion hanya melakukan apapun sesuai kata hatinya dan tidak banyak berpikir, Tapi bukan berarti dia benar-benar bodoh. Kalau melihat dari sifat Sisilia, tidak mungkin wanita itu akan menyerah begitu saja dan mungkin dia belum menemukan cara. Hei, kenapa sekarang kak Adam belum memposting sisa buktinya? Sebenarnya Karina sudah tahu dari kakaknya tentang perbuatan jahat Sisilia dan keluarganya. Saat memikirkan perbuatan keluarga Sisilia, dia merasa tidak sabar untuk mengeksposnya dan membiarkan semua orang melihat. Gusion berkata dengan tenang, kalau terlalu banyak informasi dalam sehari, netizen tidak akan terlalu peduli. Tunggu sampai mereka puas dengan informasi hari ini. Tunggu dulu sampai besok, apalagi Sisilia tidak akan diam dan akan melawan. Karina terdiam selama beberapa detik sebelum bicara. Oke aku akan tunggu dan lihat apa yang akan dilakukan oleh Sisilia. Ini semua karena Sisilia sudah menyianyikan kesempatan yang sudah dia berikan. Ayo makan, habis makan nonton drama yuk, kata Gusion. Oke, saat membicarakan tentang makan malam, Karina menemukan kalau dua pengawal yang diatur Vito untuknya sudah memasak. Makanannya terlihat enak dan sepertinya cukup jago memasak. Tapi jika dibandingkan dengan Kevin, tentu masih sangat jauh. Setidaknya dua pengawal itu bekerja keras dan ketika merasa tidak diperlukan, mereka akan langsung menghindar agar kakak beradik itu tetap merasa nyaman. Setelah makan malam, Karina menyuruh Gusion untuk cuci piring, sedangkan dia duduk di sofa dan bermain dengan kucingnya. Setelah bermain dengan kucing selama beberapa saat, dia menerima telepon dari Moses dan bertanya apa rencananya selanjutnya. Karina berkata kalau masalah ini sepenuhnya ditangani oleh kakak tertuanya dan dia tidak akan ikut campur. Kalau Moses ingin mengatakan sesuatu, Karina bisa memberi tahu kakaknya. Dia bukan orang suci dan tidak akan diam saja ketika dirinya dirugikan. Moses tahu kalau keputusan klub komik sebelumnya sudah merugikan Karina, maka kali ini tidak mudah membuatnya menceritakan apa rencananya. Saat melihat kalau tidak bisa menanyakan rencana Karina selanjutnya, dia berhenti bertanya. Moses memberi tahu hasil rapat hari ini bahwa meminta Cecilia si plagiat dan para fansnya untuk meminta maaf juga mengakui kesalahan karena sudah mengintimidasi juga mengancam Karina. Mereka juga akan menjelaskan keadaan masalah ini secara detail di akun resmi klub komik dan membiarkan Cecilia meminta maaf di depan umum. Setelah selesai mengatakan itu, Moses bertanya apakah Karina puas dengan hasil keputusan ini. Karina berkata dia tidak akan menerima permintaan maaf Cecilia. Kalau permintaan maaf memang berguna, untuk apa butuh polisi dan hukum? Apalagi masalah kali ini berdampak sangat besar untuknya. Apalagi fans Cecilia yang gila itu juga menyerang fans Karina di kolom komentar. Mereka juga memakai kata-kata kasar untuk melecehkannya dan fansnya. Sekarang Karina masih sedikit ketakutan karena perkataan mereka, sehingga permintaan maaf saja tidak akan cukup untuk membuatnya tenang. Kak Adam dan kakaknya yang lain siap menuntut semua fans Cecilia yang sudah melecehkan dan mengintimidasi. Karina juga menjelaskan kalau dia tidak memiliki dendam pada klub komik, meskipun sebelumnya dia sudah diperlakukan dengan tidak adil. Tapi tempat kerja seperti ini seringkali ada banyak orang yang melakukan cara jahat dan menginjak orang jujur. Mereka mengambil hasil kerja keras orang jujur itu dan menggunakannya sebagai batu loncatan supaya makin terkenal. Dan kejadian kali ini adalah salah satu bukti ketidakadilan yang terjadi di tempat kerja. Begitu Karina dituduh sebagai plagiat, dia tidak bisa membela diri dan ketika sedang terpuruk, Cecilia semakin terkenal dan level karirnya juga meningkat. Hasil dari masalah ini adalah kebahagiaan untuk Cecilia sedangkan Karina yang dirugikan. Karina juga memberitahu Moses kalau dia punya dendam pada Karina, tapi dia tidak akan mengaitkannya dengan klub komik. Tapi Cecilia juga seorang komikus dari klub komik dan tentunya akan membawa pengaruh. Dan ini bukan salah Karina, Cecilia menghabiskan waktu yang cukup lama untuk berpikir sampai larut malam, bahkan dia juga tidak makan malam dan akhirnya muncul ide untuk melakukan serangan balik. Dua postingan Adam belum cukup untuk membuktikan kalau dia meniru Karina. Pada saat yang sama dia berpikir Adam tidak melakukan tindakan lain dan seharusnya sudah tidak punya bukti lainnya. Jadi Cecilia menyiapkan argumen, berulang kali merevisinya sampai dia merasa puas dan mempostingnya di Instagram. Cecilia, halo semuanya. Aku Cecilia, sejak terbongkarnya masalah, plagiat, aku mengalami kesulitan dan tidak bias tidur. Aku terus merasa cemas dan tidak tahu kenapa ini terjadi. Aku mau menjelaskan bukti dua postingan Instagram Presdir Group River, Adam River. Yang pertama adalah video CCTV saat aku datang ke perusahaan untuk mengurus penerbitan komik. Aku datang untuk menemui pimpinan redaksi maksi dan tidak sengaja melewati kantor wakil pimpinan redaksi Moses. Saat itu aku lihat komputernya sedang membuka halaman belanja, aku lihat gaun yang aku suka, lalu memotretnya karena ingin mencarinya secara online. Tidak seperti yang dikatakan di video kalau aku memotret gambar sampul komik Karina. Kami berdua adalah komikus klub komik Genesis, jadi tidak mungkin saling menyerang. Tindakan plagiarisme sama saja seperti menghancurkan diri sendiri. Jadi mana mungkin aku merusak masa depanku demi gambar sampul? Yang kedua, aku mau menjelaskan postingan kedua Presdir Adam mengenai aku mengirimkan foto gambar sampul kepada maksi melalui email. Saat aku tahu komikku akan diterbitkan, aku merasa sangat bahagia. Jadi aku menggambar beberapa gambar sampul sekaligus dan tidak sabar untuk memakai semuanya. Aku tidak tahu apakah rekanku punya kebiasaan seperti itu atau tidak, tapi ini adalah kebiasaanku. Untuk penerbitan komik ini aku menggambar tiga sampul. Aku merasa paling senang dengan gambar pertama, dan itu adalah gambar yang dikirim oleh maksi. Gambar itu juga disetujui saat rapat internal klub komik. Sedangkan dua sampul lainnya aku pikir itu tidak berguna, lalu mengirimkannya ke grup fans. Tapi karena pemilik grup fans ini dikelola oleh seorang fans lamaku, beberapa waktu lalu dia bertengkar dengan sahabatku yang menjadi pimpinan para fans. Kemudian pihak lain membubarkan grup dengan marah dan juga membenciku. Beberapa hari ini aku mengalami kesulitan karena masalah ini. Setelah sampul awal diserahkan, aku memperbaiki dan mewarnai dua gambar sampul lainnya. Kemudian aku merasa kalau gambar sampul itu terlihat lebih baik. Jadi aku mendatangi pimpinan redaksi maksi untuk berdiskusi dengannya kalau aku mau mengubah gambar sampul. Tapi pimpinan redaksi maksi bilang bahwa dalam dua hari ke depan aku harus kirim naskah ke penerbit untuk dicetak, sudah terlambat untuk mengubahnya. Apalagi nanti harus melalui rapat klub komik lagi yang akan menunda waktu pencetakan. Namun aku tetap bersikeras untuk mengubahnya bahkan tanpa persetujuan klub komik karena merasa gambar itu jauh lebih baik. Akhirnya pimpinan redaksi maksi berkata akan melakukannya lebih dulu dan setelah itu baru akan menjelaskannya pada pimpinan di atasnya. Aku mau bilang kalau aku tidak meniru sampul komik Karina. Sedangkan untuk gambar sampul Karina, kenapa sangat mirip dengan punyaku? Aku bisa menjelaskan kalau itu kebetulan pimpinan redaksi maksi pernah bertanggung jawab atas Karina dan mungkin saja beberapa ide Karina cocok denganku. Semalam aku menelpon dan memberitahu Karina kalau kita harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini. Mungkin apa yang dikatakan Karina di akhir telepon membuat sahabatku kesal, sehingga saat aku beristirahat dia memposting rekaman telepon kami di Instagram dan menyebabkan kehebohan. Ini salahku karena tidak bisa mengontrol perilaku orang-orang di sekitarku ketika ada kekacauan. Aku hanya tidur selama 3 atau 4 jam untuk memperhatikan apa yang terjadi di Instagram aku juga bertengkar hebat dengan sahabatku dan aku bilang kalau seharusnya dia tidak melakukan itu. Tapi pada akhirnya dia marah padaku dan tidak ingin berteman lagi. Tidak lama setelah itu aku melihat 2 postingan Presdir River yang mengatakan kalau aku meniru Karina. Saat melihat itu aku seperti terjatuh ke jurang yang dalam bahkan sekarang aku mengetik dengan tangan yang gemetal. Karena aku tahu kalau keluarga kaya seperti keluarga River akan sangat mudah menghancurkan komikus biasa sepertiku. Mungkin sebentar lagi aku akan dihukum karena tuduhan plagiarisme dan tidak akan bisa menggambar lagi. Kali ini aku membuat komik berjudul The Great Devil dengan sempurna dan semoga para fans menyukai karyaku ini. Sejak masih kecil aku merasa dilahirkan untuk jadi komikus dan hidupku tidak akan berarti lagi jika kedepannya aku tidak bisa menggambar komik. Apa yang terjadi selama 2 hari ini membuatku semakin merasa kalau aku tidak akan bisa menangani masalah ini. Aku minta maaf dan berterima kasih kepada semua fans yang mendukung aku. Dan aku juga minta maaf pada Karina atas perilaku para fansku sebelumnya. Setelah meminta maaf pada Karina untuk mewakili fans, Cecilia juga merasa menyesal atas kata-kata yang menghasut oleh sebuah akun. Dia merasa tidak bertanggung jawab dan membuat banyak para fans yang belum dewasa langsung menghina dan mengancam Karina di kolom komentar. Peluk Cecilia, kami akan selalu disisimu. Bahkan meskipun kamu dituduh sebagai plagiat, kami tetap percaya dan mendukungmu. Wow, aku terharu banget melihat orang yang aku sayangi diinjak-injak dan diremehkan, tapi aku tidak bisa berbuat apapun. Tiba-tiba aku jadi benci fans fanatik yang gila itu sampai berani bocorin informasi pribadi Karina bahkan mengancam nyawanya. Orang itu membuat Cecilia harus meminta maaf dan orang itu juga memprovokasi orang kaya. Aku cuma mau bilang kalau Cecilia punya banyak fans dan tidak bisa mengontrol mereka semua. Jadi kalau orang kaya itu mau menuntut karena fans yang melakukan kekerasan dunia maya, jangan membuat Cecilia jadi terbebani. Kalau karena Karina sehingga Cecilia tidak bisa menyelesaikan komik The Great Devil, dan tidak bisa menggambar komik lagi seumur hidup, aku akan protes kekejaman orang kaya River karena menindas dan menghancurkan mimpi Cecilia. Karina menunggu sampai larut malam dan menaruh ponselnya karena tidak melihat respon Cecilia, tapi tiba-tiba ada notifikasi yang muncul. Supaya menjadi netizen yang pertama melihat, dia menyalakan notifikasi khusus pada akun Cecilia. Dia membuka profilnya dan butuh beberapa menit untuk membaca dengan cermat pernyataan panjang Cecilia di Instagram. Karina merasa sangat kagum pada Cecilia, pernyataan panjangnya ini sangat pandai untuk menghasut emosi orang dan membuat banyak netizen tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Dia juga menyebut keluarga River adalah kapitalis jahat, akan memboykot keluarga River dan semacamnya. Beberapa bahkan ada yang bilang kalau akan bunuh diri jika Cecilia di penjara. Bunuh diri? Karina tersenyum tipis dan berpikir, kira-kira apa yang akan dirasakan oleh para fans gegabu ini beberapa tahun ke depan saat melihat kembali kejadian ini, mungkin mereka akan sangat malu dan menyesal. Terima kasih telah menonton!